Kebakaran lahan hutan gunung Tampomas semakin meluas. Total lahan yang telah terbakar selama 4 hari ini kurang lebih mencapai seluas 154 hektare. Petugas dan relawan mengalami kesulitan dalam proses pemadaman api karena kondisi medan yang sulit dijangkau serta tiupan angin kencang yang kembali memicu api semakin membesar. Kebakaran lahan di hutan gunung Tampomas kini semakin meluas. Luas lahan yang terbakar diprediksi mencapai 150 hektare. Kondisi medan dan jarak yang sulit dijangkau menjadi salah satu kendala pemadam. Lokasi kebakaran tersebut berada di dua kecamatan, yang di kecamatan Cimalaka dan kecamatan Pase. Hari ini merupakan hari keempat kebakaran lahan di gunung Tampomas. Berbagai cara antisipasi dilakukan petugas gabungan dan warga. Hingga saat ini sebagian lahan yang terbakar telah diatasi. Meski demikian masih banyak titik api yang bermunculan dan sulit dijangkau. Sampai dengan hari ini untuk kendala tidak ada. Hanya saja kita menggunakan sarana-sarana manual. Karena akses jalan menuju ke titik api tersebut tidak memang tidak bisa dilalui kemuluran kendaraan keempat. Hanya kendaraan sosial juga itu terbatas. Hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Sehingga kita gunakan alat yang ada untuk memadamkan api yang masih ada. Untuk memadam tercatat ada 200 petugas dan relawan yang diterjunkan. Ratusan petugas dan relawan tersebut dibagi ke dalam beberapa titik. Yaitu di jalur blok Padasari sebanyak 69 orang, blok Citimun 63 orang, di blok Cikaracak 30 orang, dan di blok Simpang Padasari 42 orang. Petugas dan relawan tersebut terdiri dari unsur TNI Polri Relawan dan Organisasi Kemasyarakatan. Diki Guntara, Bandung TV